Intro Bernama lengkap Dr. Muhammad Akil Musi SPD-MPD Setelah menikah bergelar Daing Matin Ring Namanya adalah pemberian dari Andi Muhammad Akil Petatin Ring Camat Sibulwe di era 70an Ibarat matahari dari timur Kabupaten Boneh Terlahir pada hari Kamis 24 April 1975 Di sebuah dusun kecil bernama Buarengek Desa Sumpang Minangai, Kecamatan Sibulwe Cakila atau Kile, begitulah sapaan kecilnya Adalah anak kesembilan dari bapak bernama Tuan Guru Musi Daing Sirua Yang berdarah Bugis Boneh Salomek Serta ibu bernama Siti Junaedah Daing Tangai Yang berdarah Bugis Boneh Barepok Kedua orang tuanya terakhir menetap di dusun Kasumpurang Desa Kading, Kecamatan Barepok Tahun 1980 memasuki pendidikan dasar Di SD Negeri 214 Kading Sejak kecil ia ditempa pendidikan yang berkarakter Terutama soal agama dan nilai-nilai pangaderang Agar kelak tumbuh menjadi insan yang religius dan santun Pada tahun 1987 Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Watampone Kepergian ibunda tercinta pada tahun 1988 Disebutnya sebagai tahun-tahun kesedihan Setelah itu ia bersama dengan adiknya Muhammad Idris Musi Dirawat oleh saudara perempuannya Sebagai estafet kasih sayang Yakni Arnida Musi Wahida Musi Dan Dharmawati Musi Pura Naoki Puange Karena tak lulus di SMA unggulan Pada tahun 1990 Ia pun hijrah ke SMA PGRI Bulukomba Meski demikian Ia berhenti dan menjadi pekerja cengkeh Di Kabupaten Sinjai Tahun 1991 Lagi-lagi gagal menembus SMA favorit Di Watampone Sehingga SMA Negeri Bajoe Yang berada di Lon Rai Akhirnya menjadi alternatif Meski harus berjalan kaki dan naik sepeda Dari Bajoe inilah talentanya semakin bersinar Mulai dari siswa berprestasi Organisasi PNR dan Pramuka Serta Ketua OSIS SMA Negeri Bajoe Sang Bapak pun berkata Bukanlah status sekolah yang menentukan Tapi dirimulah yang membuat sekolah itu berstatus Tahun 1994 Melanjutkan pendidikan di Ikip Ujung Pandang Jurusan Teknik Otomotif Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Atau FPTK Dimana tahun 1999 Berubah menjadi Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Selama menjadi mahasiswa Berbagai aktivitas organisasi ditukunginya Membuatnya harus menetap lama di kampus Yakni selama 8 tahun Dalam rentang waktu itulah Berbagai organisasi kemahasiswaan dilaluinya Mulai dari lembaga pers mahasiswa Lembaga dakwa kampus Sekretaris Masjid Ulil Albab Ketua HMJ Teknik Otomotif Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Sekretaris General Maperwa UNM Pertama Ketua DPP Kep Mibone Serta Pendiri Ikatan Mahasiswa Bone Universitas Negeri Makassar Atau IMB UNM Maret tahun 2000 Tuan Guru Musi dipanggil Sang Halih Padahal waktu itu Ia belum sarjana Atas bantuan saudara-saudara perempuannya Akhirnya pada bulan Februari tahun 2002 Berhasil meraih gelar Sarjana Pendidikan atau SPD Meski tak ada pendamping saat wisuda kala itu Pada tahun 2002 Ia melanjutkan pendidikan di pasca sarjana Universitas Negeri Makassar Di saat kuliah S2 itulah Allah mempertemukan tulang rusuknya Dengan seorang wanita alumni VIP UNM Yang juga berdarah Bugis Bone Bernama Sahria SPD Atas doa istri dan keluarga Pada tahun 2005 Berhasil menyelesaikan pendidikan S2 Dan merupakan Magister Angkatan Pertama Program Pendidikan Anak Usia Dini Pamasena Puange Dunia Akademisi Menjelma dalam takdir Dimana tahun 2006 Diangkat menjadi dosen PGTK VIP UNM Semua itu berkat bantuan dan bimbingan Profesor Dr. H.M. Idris Arief Rektor UNM kala itu Sekaligus dipercaya sebagai humas UNM Dan pemimpin redaksi majalah Tudang Sipulong Sebelum menjadi dosen Ia berkipra di dunia politik Yakni di BM Pan dan Bakumham Partai Golkar Sulusal Meski akhirnya mengundurkan diri Karena memilih berkipra sebagai pegawai negeri sipil Ia juga pernah bekerja sebagai Marketing Asuransi Jiwas Raya Dewan Redaksi SKM Aktualita Hingga pada akhirnya Dipercaya oleh Gubernur Sulusal H.M. Aminsham Menjadi staf khusus Gubernur Untuk memantau sekolah unggulan Di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Melanjutkan pendidikan doktor Pada program pendidikan anak usyadini Di Universitas Negeri Jakarta Selama menempu pendidikan doktor Juga menimba berbagai pengalaman staf Yakni tim teknis pendidikan kesetaraan Pendidikan khusus layanan khusus Badan Standar Nasional Pendidikan Lemdiklat Polri Lemhanas Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional Serta menjadi dosen terbang Di Universitas Musamus Merauke Berkat andil istri dan saudara-saudaranya Serta dukungan rektor UNM dan dekan VIP Kala itu Pada bulan Maret 2015 Berhasil meraih gelar doktor Dan merupakan doktor pendidikan Anak usyadini ketiga Dari kawasan timur Indonesia Saat ini Selain mengajar program sarjana dan magister paut Berbagai aktivitas akademisi digelutinya Yakni asesor pendidikan profesi guru paut Asesor badan akreditasi nasional paut Dan PNF Sulawesi Selatan Selain itu Aktif sebagai pembicara pada forum ilmiah Baik pada tingkat lokal dan nasional Dan forum internasional dalam negeri Serta reviewer jurnal nasional Tak hanya itu Juga aktif sebagai dayi atau mubalik Serta imam dan ketua takmir masjid Yang merupakan Yang merupakan mana matola palalo dari bapaknya Meski demikian Di sela-sela kesibukannya Masih sempat menekuni hobi Yakni badminton dan tenis meja Serta penggemar fanatik klub sepak bola asal Spanyol Yakni football club Barcelona Namun hobi sejatinya tidak lain adalah menulis Bagi pengurus ormas MKGR Sulsel ini Menulis adalah isyarat kemanusiaan Beberapa karyanya telah dimuat di media cetak dan online Di samping juga menjadi seorang penulis buku referensi Sebagai seorang bugis tulen Tulisan-tulisannya yang beraroma bugis Kerap viral di media sosial Tulisannya yang paling menginspirasi adalah Lain sekarang lain dulu Baraka nasikolae atau keberkahan sekolah Dan nostalgia indah manusia tahun 70-an Ia juga adalah penulis petua-petua bugis Di antaranya ketika pesan leluhur tak lagi berbekas Dalam berbagai tulisannya Ia menyebut dirinya sebagai dosen bukan orang pintar Saat ditanya soal gelar unit ini Ia menjawab karena dosen bukanlah seorang dukun Kata wakil sekretaris asosiasi dosen ini Profesi dosen sejatinya Berpijak pada nilai-nilai keteguhan Kejujuran dan kebenaran Sebagaimana falsafa orang bugis Yakni Geteng lempu naadat tongeng Pada akhirnya Tak ada yang sempurna Olehnya itu Dalam hidup ini harus rela Yakni Realistis Etis Logis dan analisis Saabara Sipaka Raja Siti Naja Nama Pikirik Lampe Begitulah prinsip hidup yang dijalani bersama keluarga Yang juga diajarkan kepada istri tercinta Bernama Sahria SPD Daimatino Dan tentu juga bagi ketiga putra-putrinya Yakni Muhammad Asyam Siti Hairina Isnaini Dan Siti Nuria Kata pengurus alumni ikib UNM ini Bumi tempat berpijak saat ini Bukanlah sekedar tempat tinggal Tapi juga tempat meninggal Semua akan ditinggalkan Tinggal landas bersama dengan kenangan Maka meninggalkan yang terindah adalah terbang bersama kebaikan Dosen humoris serta pengajar filsafat ini selalu berpesan dan berkata Narekok meloki risenge tak pakai para mata sulapa epak Yasin mata matapak na matajang Sewani tepek na tauwe lau ripuang marajai Demikianlah perjalanan hidup sosok wijaguru Muhammad Akil Musi Daimatinri Mari membuka mata hati Mengetuk suara batin Menyampaikan pergulatan pikiran Dalam kata tak bersuara Semoga berkah dan menginspirasi Terima kasih Terima kasih